Hai semua, lihat trik luar biasa ini. Su? Iya, Sam. Kenapa? Duduk dulu deh. Oke, terus? Aku mau nyulap. Hop! Oke, nah ini nih. Sam, kamu nggak apa-apa kan? Santuy, Suzy. Semua aman. Bapak-bapak, bu-ibu, lihat trik ini. Sam, kok ngelitikin aku? Apaan coba? Bikin kacau aja. Ini kan trik sulap pakai pedang. Kayak yang di TV itu lho. Kamu perlu pedang sulap sama latihan lah, Sam. Eits, tapi tenang. Bisa dibikin dari kardus kok. Wah, beneran. Bagus dong. Ayo. Teman-teman, simak terus ya trik keren pakai pedang dari kami. Siapin kardus ukuran 9x10 kayak gini. Terus potong ngebentuk peti mati. Su? Kardus tuh bisa kamu sulap jadi apa aja ya? Hehehe, kayaknya sih gitu. Aku suka eksplor pakai kardus. Potongannya jadinya gini nih. Wah, wah, wah. Persis kayak yang ku mau. Bagian atas dan bawahnya 5 cm. Perlu dua lagi nih yang kayak gini. Apaan nih? Duh! Sam, bikin kaget aja. Hehehe, Sam. Oh, maaf. Mantap. Saatnya gambar. Tandain dulu bagian yang mau dilubangi. Kalau enggak, ntar triknya gagal. Santui aja sih. Semua pasti berhasil kok di tangan ahlinya. Hehehe, aku hebat kan? Sam, kamu mending ambil cutter deh daripada pamer mulu. Siap. Bentar ya. Ini nih konsepnya. Yang sini 3 cm. Sini 5 cm. Alas! Sam, hati-hati dong. Katernya jangan dilempar. Maaf. Potong sesuai tandanya ya. Gini nih. Cakep. Ini dipotong juga enggak? Iya, Sam. Biar ukurannya samaan, tempelin kayak gini. Terus kasih tanda. Nah, gini nih. Biar nggak salah motong. Sip. Terus lubangi di sini kayak tadi. Hmm, menarik. Cara kerja triknya tuh gimana? Temen-temen, kalian suka sulap? Subscribe channel kami dan klik tanda loncengnya ya. Biar nggak ketinggalan video serupa. Selesai. Nah, tambahin lagi detail sulap lainnya. Stik kecil kayak gini. Panjangnya 2 cm. Lem di sini. Terus di sini. Abracadabra. Su, sulapnya gagal. Ini tuh stik biasa. Sabar, Sam. Tanpa stik ini, triknya bakal gagal. Hmm, lihat nanti deh. Guys, jempolnya jangan lupa ya. Biar sulapnya berhasil. Selesai. Buat bikin peti, kita perlu 2 kardus selebar 5 cm. Tandain garis lipatnya kayak gini. Sayat garisnya. Jangan nyampe putus ya. Su, nanya dong. Ntar yang dimasukin ke peti siapa. Hamster aja ya. Bukan. Ada asistenmu kok. Kayak pesulap beneran. Wow, kalau gitu aku perlu siap-siap. Udah keiris nih. Saatnya ngelem semua bagiannya. Sam. Ya, Su. Ada apa? Pedang sulapmu pasti gagal deh. Gagal? Yang bener aja. Lihat aja ntar. Hehehe, Sam. Udah jadi semua nih peti mati yang kita bikin. Tinggal dikit lagi. Lem potongan ini 1 cm dari tepinya. Eh, bentar. Ini udah hampir telur. Luruh, Sam. Aku udah selesai lho. Ini berhasil tuh. Gak bisa gitu. Kamu harus minta maaf dulu karena udah ngeremehin aku. Oh iya, bener juga. Maafin ya. Kamu emang ahlinya pedang deh. Iyalah, inget-inget tuh. Nah, cara bikinnya potong stik es krim jadi dua, terus pasang sedotan di ujungnya. Sedotan ajaib. Pastinya. Oke, kenalin nih asisten kamu. Namanya Elisa. Elisa, salam kenal ya. Yuk, bikin penonton kita tak. Juh. Sammy, bentar lagi mulai lho. Pak Bapak, Bu Ibu. Inilah pesulap terhebat sepanjang masa. Sam. Terima kasih. Saya akan memperlihatkan trik yang sangat brilian. Perhatikan ya. Pedang ini akan saya tusukkan ke peti. Yang di dalamnya ada asisten saya, Elisa. Silahkan, Nona. Dia akan baik-baik saja kok. Ayo kita mulai. Sungguh di luar nalar. Saatnya buka peti. Elisa, kamu cantik banget. Hebat, Sam. Hebat. Nah, penonton. Semoga suka triknya ya. Subscribe channel kami dan klik tanda loncengnya untuk nonton video lainnya. Psst, karena Sam udah ngagetin aku, aku bakal bongkar rahasianya. Gini nih, masukin pedangnya di lubang kiri atas biar Elisa muter. Kalau udah, pedang lainnya gampang dimasukin. Cabut pedang di sebelah kiri. Terakhir, buat ngebalikin Elisa. Su, lihat celana renangku. Bentar, bentar. Kamu ngapain? Enggak kok. Dada semua. Kamu bocorin trikku. Tega ya. Enggak akan ada yang percaya sulapku lah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.